Kuliah online melalui video call dan e-learning kini menjadi tren. Aktivitas di sekolah serta kampus tengah berhenti di tengah wabah virus corona. Pelajar dan mahasiswa diminta untuk belajar di rumah dan sejumlah kampus pun mulai mengadakan perkuliahan online. Perkuliahan online atau e-learning sendiri bukan hal baru bagi Politeknik Jambi. Sejak tahun 2008, Politeknik Jambi sudah memperlakukan sistem e-learning guna memudahkan aktivitas belajar mengajar antara dosen dan para mahasiswa. Perkuliahan online atau e-learning bukan hal baru bagi Politeknik Jambi. Sejak tahun 2008, Politeknik Jambi sudah memperlakukan sistem e-learning guna memudahkan aktivitas belajar mengajar antara dosen dan para mahasiswa. Politeknik Jambi sudah selangkah lebih maju dalam mengimplementasikan sistem pembelajaran online ini. Ada dua sistem e-learning yang diterapkan oleh Politeknik Jambi, yakni menggunakan Edmodo dan Moodle. Untuk platform Moodle sudah diberlakukan mulai tahun 2008, sedangkan platform Edmodo diberlakukan sejak tahun 2016. Dosen teknik mesin Politeknik Jambi suka dimenuturkan. Untuk platform Edmodo, pengoperasiannya mirip dengan sistem media sosial yakni Facebook, yakni ramah terhadap pengguna. Platform e-learning ini juga sudah diterapkan secara konsisten oleh Politeknik Jambi hingga saat ini. Di situ kelebihannya adalah kita sebagai dosen sangat terbatu dalam latihan tugas. Kita tidak perlu lagi membawa adkopi yang bergutuh, menumpuk dan sebagainya. Kita cukup dengan menggunakan laptop ya, bisa kerja-kerja di rumah. Ataupun mungkin bisa juga dengan HP. Bagi yang mungkin dosen-dosen yang bisa familiar dengan HP itu juga bisa kita proses dengan istilahnya lebih gampang. Jadi di mana pun tempat kita pun juga bisa mengakses. Ataupun kita lagi sedang dinas luar, misalnya kita tetap bisa mengelola kelas kita yang kita buat di daring secara Edmodo maupun Edmodel. Untuk platform Moodle dituturkan Soekreati selaku Kepala Biro Administrasi dan Akademik Politeknik Jambi. Merupakan aplikasi dari Learning Management System. Yang memiliki fitur yang lebih lengkap menggunakan lisensi open source yang bisa diakses oleh semua. Dari segi sistem berbasis web, dapat diedit sesuai kebutuhan institusi. Dijelaskan ada dua fitur di Moodle yakni fitur activity dan fitur resort. Fitur activity berupa pemberian tugas dari dosen kepada mahasiswa. Beragam kuis berupa multiple choice serta forum diskusi. Sedangkan fitur resort berupa upload materi dari dosen berupa format PDF, Word, Excel, dan PowerPoint. Untuk harapan yang kedepan metode pembelajaran ini, kalau kami di Politeknik Jambi tetap menggabungkan dua metode pembelajaran, metode pembelajaran baik itu secara maturansional, tatap muka di kelas, dan secara e-learning menggunakan platform metode e-learning apapun yang tersedia. Nah, untuk e-learning sendiri, kedepan ya kita berharap bisa berjalan dilanjutkan untuk setiap semester berikutnya. Karena penggunaan ini dapat mendatingi metode perkuliahan yang dilaksanakan secara konvensional. Sehingga dari segi mahasiswa juga bisa menggunakan teknologi, kemanfaatan teknologi yang ada. Bagi Anda yang berminat untuk berkuliah di Politeknik Jambi, Politeknik Jambi masih membuka pendaftaran mahasiswa baru. Pendaftaran mahasiswa baru berlangsung dari tanggal 1 Desember 2019 hingga 31 Agustus 2020. Silakan kunjungi website Politeknik Jambi di pmb.politeknikjambi.ac.id Dengan kontek person Dinda 0812 8927 3485 Wari Utami Cek TV melaporkan